Kita misalnya 10 tahun tidak sholat, setahun itu kita sholat berjamaah terus, apakah bisa tertutup yang 10 tahun? Sebab sholat berjamaah terus 27 derajat, nah selang itu tidak sholat selama 10 tahun. Satu tahun dia sholat berjamaah terus, 10 tahun dia tidak sholat, apakah dengan sholat setelah setahun berjamaah terus itu sudah tertutup? Jawabannya adalah belum, kenapa? Karena sholat berjamaah itu adalah hanya pahalanya yang dilipatkan, dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Bukan sama dengan sholat selama 27 kali, bukan, tetapi hanya pahalanya yang dilipat gandakan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah ketika kita 10 tahun kita tinggalkan sholat, kemudian setelah 10 tahun itu kita melakukan sholat, maka ketika kita ingat pasti memang 10 tahun itu total kita tidak sholat, maka setiap kali kita melakukan sholat, kemudian sholatlah lagi. Bapaknya begini, kita sholat maghrib, sudah sholat maghrib, selesai sholat maghrib, berdiri melakukan sholat maghrib lagi, tapi niatnya adalah niat kodok. Apakah sekali, apakah dua kali, tiga kali, empat kali, atau lima kali? Kalau kita setiap kali kita melakukan sholat itu misalnya satu kali, berarti itu kita lakukan selama 10 tahun yang kita tinggalkan. Kalau kita melakukannya dua kali, setiap kali sholat kita melakukan dua kali, misalnya nih sholat subuh, sholat duhur nih, udah sholat duhur, kemudian sholat duhur lagi sebanyak dua kali, berarti tiga kali sholat duhurnya kan? Sholat duhur yang pertama adalah kewajiban kita pada saat itu, sholat duhur yang kedua dan ketiga adalah kodok. Maka kita mengkodoknya selama lima tahun. Nah, kalau kita bisa sholat kodok selama empat kali pada saat itu, selama empat kali pada saat itu, maka selama 10 tahun tadi, selama 10 tahun tadi, kalau kita bisa sholat 4, kalau anu tadi kan lima tahun ya, lima tahun. Kalau empat kali kita ini berarti 10, 10 tahun, sama dengan kita mengkodok 10 tahun, tapi kita terus, terus rutin. Maksudnya rutin itu begini, setiap kita sholat menambah empat kali, taruhlah kita setiap sholat menambah dua kali. Kalau kita menambah sekali kan, berarti kita menambahnya kan selama 10 tahun kan? Kalau sekali 10 tahun, kalau dua kali berarti berapa? Lima tahun kan, kalau dua kali lima tahun. Nah, ketika kita menambah dua kali, dua kali, dua kali, maka lunaslah kita selama lima tahun itu. Tapi kalau kita empat kali, maka selama setahun itu kita, kita lunas untuk memenuhi kewajiban sholat kita. Maka sholat itu, ada yang mengatakan ketika kita meninggalkan sholat, maka perbanyak sholat sunnah. Ketika memperbanyak sholat sunnah, maka sholat wajib kita akan terbantu dengan sholat sunnah. Tapi ingat, 50 kali sholat sunnah itu baru bisa mengkodok satu kali sholat. Yang paling efektif, yang paling enak adalah, ya kita sholat kodok itu sendiri. Kalau kita punya utang selama 10 tahun, maka kita sholat empat kali. Berarti sehari itu kita sholat lima kali. Subuhnya lima kali, duhurnya lima kali, asarnya lima kali, maghribnya lima kali, sudah itu isyaknya lima kali. Maka selama satu tahun, itu insya Allah telah terbayar semuanya. Jadi sholat jamaah selama satu tahun, itu belum bisa membayar sholat kita yang kita tinggalkan selama satu tahun. Karena sholat jamaah itu hanya melipat gandakan pahalanya, bukan melipat gandakan sholatnya. Ada juga yang mengatakan memang, kalau kita meninggalkan sholat yang seperti itu, bertobat saja. Gimana caranya tobat? Tidak mengulangi lagi, kemudian terus dia istiqomah melakukan sholat lima waktu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi ulama syafi'ah mengenjurkan, kalau kita meninggalkan sholat, sebaiknya dikodok sholat itu. Ya dengan tobat bisa, tapi sebaiknya dikodok itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang mengalami? Gangguan jiwa. Apa? Gangguan jiwa. Gila. Kalau itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa, tapi sedang masa pengobatan gitu Pak. Tapi ada peningkatan. Mau sholat dan segala macamnya. Yang mencari akislam gitu ya. Tapi belum stabil gitu. Apakah sholatnya itu diterima atau tidak. Oh gitu. Ketika pada saat sholat dia, saat itu telah sadar. Dia sedang sholat dan dia tahu apa yang dia baca. Dan pada saat itu dia, dirinya menyadari bahwasannya itu adalah kewajibannya. Maka sholatnya sah. Dengan syarat, sholatnya itu sudah ngambil air wudhu. Sholatnya menghadap keblat. Sholatnya sudah masuk waktu, waktu sholat. Pokoknya syarat dan rukun sholatnya dilakukan. Maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Soal diterima atau tidak diterima, itu urusannya adalah lain. Kalau sholatnya ikhlas karena Allah, maka sholatnya diterima. Karena kadang begini, ada orang sholat tapi tidak ikhlas. Ada. Orang sholat dan tidak ikhlas itu tidak akan diterima oleh Allah. Tapi ada orang sholat jujur. Maka orang sholat jujur ini lebih tinggi daripada ikhlas. Orang sholat jujur lebih tinggi daripada ikhlas. Kenapa? Jujur tidak memerlukan ikhlas, tapi ikhlas memerlukan jujur. Nah, bingung kan? Jujur perlu ikhlas. Eh, jujur tidak perlu ikhlas. Tapi ikhlas perlu jujur. Orang ikhlas belum tentu jujur. Mumpahnya begini. Orang sholat karena Allah. Itu ikhlas namanya. Pas lagi sholat, dia tidak jujur dia lagi sholat. Sholat kan mestinya menghadap Allah gitu kan. Hatinya menghadap Allah. Tetapi ternyata hatinya kemana-mana. Kan tidak jujur itu. Kelihatannya sholat, tapi di dalamnya tidak sholat. Maka jujur itu yang luar dan yang dalam sama. Orang yang kerja jujur, apa yang dia lakukan, penampilan dan dalamnya itu sama. Itu namanya jujur. Maka jujur itu di dalamnya ada ikhlas, tapi ikhlas di dalamnya belum tentu ada jujur. Maka ketika orang jujur, itu sebagus-bagusnya orang sholat. Maka jujur, ketika dia sholatnya jujur. Begitu dia sholat, hatinya menghadap Allah namanya jujur. Hatinya menghadap Allah. Dibuktikan dengan anggota tubuhnya ini. Mengikuti rukun-rukun sholat. Rukun-sholat juga dijalankan. Takbiratul ikhram dulu. Sudah itu baca dua imtita. Sudah itu baca surah al-fatihah. Sudah itu baru baca ayat pendek. Sudah itu baru rukun, ikhidal, sujud dan seterusnya. Itu namanya rukun-rukun sholat. Diikuti. Ketika dia melakukan seperti itu, hatinya hadir pada saat itu. Itu namanya orang jujur. Maka diterima atau tidak diterima seseorang itu melakukan sholat. Kalau ikhlas atau tidak ikhlas. Apalagi jujur, itu pasti diterima oleh Allah. Ikhlas itu diterima oleh Allah. Yang tidak diterima oleh Allah itu ada orang sholat tapi tidak ikhlas. Umpamanya sholatnya karena dilihat oleh orang. Eh, kakek-kakek yang lain pada sholat. Aku kalau tidak sholat malu. Berarti sholatnya karena malu. Bukan karena Allah tapi karena malu. Kalau orang-orang tidak ada, tidak jadi dia sholat. Maka orang gila tadi, ketika dia sholat, pada saat sholat dia sadar, maka sholatnya itu sah. Soal diterima atau tidak diterima, ketika dia sholatnya ikhlas pasti diterima. Imam Asamarkandi menyebutkan mafa'ala lillahi kubila. Apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang dilakukan oleh orang karena Allah, maka amal itu akan diterima. Mafa'ala liajlina siruda. Apapun amal yang dilakukan tujuan untuk manusia, maka amalnya ditolak oleh Allah. Kalau dia ikhlas karena Allah, diterima. Kalau dia sholatnya karena manusia, mungkin karena penjaga-penjaga yang ada di rumah sakit jiwa itu. Karena takut ke dia, itu sholatnya tidak diterima. Tetapi, gugur kewajibannya karena dia telah melakukan sholat. Kenapa? Karena pada saat itu dia telah sadar. Walaupun belum stabil. Ketika dia hilang kesadarannya, tidak wajib lagi sholat. Pas begitu sholat masuk asar, sadar, wajib sholat. Begitu masuk maghrib, belum sadar, maghrib belum, belum ada kewajiban sholat. Ah, maksud isya, sadar. Baru dia ada kewajiban masuk sholat isya. Oleh karena itu, kalau ada orang gila, laki-laki. Kalau ada orang gila, laki-laki maupun perempuan. Maka, begitu dia sadar dari gilanya, diwajibkan untuk mandi besar. Mandi wajib. Kenapa? Kalau perempuan jelas, selama dia gila, pasti datang bulan. Kalau wanita itu masih subur. Tapi, bapak-bapak, itu dikhawatirkan, selama dia gila, itu pernah mimpi panjat pinang. Maka, kalau dia pernah mimpi panjat pinang, belum mandi. Paham kan, ibu, saya bilang mimpi panjat pinang? Jangan nanti nggak paham. Atau panjat pohon pisang, pahamanya kayak gitu kan. Nah, belum mandi, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia masih berhadas besar. Maka, orang gila itu, setelah dia sembuh dari gilanya, wajib mandi besar. Wajib mandi wajib. Kenapa? Karena selama perjalanan yang dia lalui, itu terkena hadas besar. Baik hadas besar yang keluar karena manjat pinang, atau karena datang bulan. Jadi, begitu bu, ya. Baik, sekarang kita sama-sama berdoa. Aduzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Wa salim wa radhiallahu ta'ala. Angkuli sahabati Rasulullah ajma'in. Wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Allahumma salli alayna fi sakaratil maut. Wa alnajata minal nari wal afwa indal hisabah. Allahumma inna nas'aluka antarputo bawla sariki mata'i wa azibu. Hatta la yabula wa la yashraba wa la ya'kula waj'alil hayata alaihi zayyikatan hatta ya'tiani bil. Rabbana dhallamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kinada benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.